Inilah surat Rasul Paulus yang kedua, kepada Timotius, pasal 1. Dari Paulus, Rasul Yesus Kristus, yang diutus Allah untuk memberitakan kepada semua orang dimanapun juga tentang hidup kekal yang dijanjikannya kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Kepada Timotius, anakku yang kukasihi, semoga Allah Bapak dan Tuhan kita, Yesus Kristus, mencurahkan kepadamu kebaikan, pengasihan, dan damai sejahteranya. Kasih sayang Paulus kepada Timotius Aku sangat bersyukur kepada Allah karena engkau, Timotius. Siang malam aku berdoa untukmu, memohon kepada Allahku agar memberkatimu dengan berlimpah-limpah. Dialah Allah nenek moyangku dan Allahku, dan satu-satunya tujuan hidupku ialah menyenangkan dia. Aku sangat rindu kepadamu, betapa bahagia aku kalau bertemu lagi dengan engkau, karena aku masih ingat air matamu pada waktu kita berpisah. Aku tahu betapa besar imanmu kepada Tuhan, seperti halnya iman ibumu, Eonika, dan nenekmu, Lois. Dan aku yakin bahwa imanmu di dalam dia tetap sebesar semula. Karena itu, aku ingin mengingatkan engkau supaya mengobarkan kekuatan dan keberanian yang ada padamu, yang datang ke atasmu pada waktu aku meletakkan tangan di atas kepalamu dan memberkatimu. Roh kudus, yaitu karunia Allah, tidak menghendaki engkau takut akan orang, melainkan supaya engkau bijaksana serta kuat, dan mengasihi mereka, serta senang berada bersama-sama dengan mereka. Jika engkau mengobarkan kuasa yang ada di dalam dirimu, engkau tidak pernah akan takut memberitakan kepada orang lain tentang Tuhan kita, atau memberitahukan kepada mereka bahwa aku adalah temanmu. Sekalipun aku dipenjarakan di sini demi Kristus, engkau akan siap menderita bagi Tuhan bersama dengan aku, karena ia akan memberikan kepadamu kekuatan dalam penderitaan. Dialah yang menyelamatkan kita dan memilih kita untuk pekerjaannya yang kudus, bukan karena kita layak, melainkan karena itulah yang telah direncanakannya lama sebelum dunia ini diciptakan, untuk menunjukkan kasih dan kebaikannya kepada kita melalui Kristus. Sekarang semua ini telah dijelaskannya kepada kita melalui kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang mematahkan kuasa maut dan menunjukkan kepada kita jalan menuju hidup kekal dengan cara beriman kepadanya. Allah telah memilih aku menjadi rasulnya untuk mengabarkan berita kesukaan kepada orang-orang bukan Yahudi dan untuk mengajar mereka. Itulah sebabnya aku menderita di penjara ini. Aku sama sekali tidak malu akan hal itu, karena aku mengenal dia yang kupercayai. Aku yakin bahwa ia berkuasa memeliharakan apa yang telah kupercayakan kepadanya sampai hari kedatangannya yang kedua kali. Peganglah kuat-kuat pola kebenaran yang telah kuajarkan kepadamu, terutama mengenai iman dan kasih yang diberikan Kristus Yesus kepadamu. Peliharakanlah baik-baik kecakapan yang diberikan Allah kepadamu sebagai suatu pemberian melalui roh kudus yang hidup di dalammu. Seperti kau ketahui, semua orang Kristen yang datang ke sini dari Asia telah meninggalkan aku seorang diri, bahkan Figelus dan Hormogenes juga. Semoga Allah memberkati Onesiphorus serta keluarganya, karena ia sering mengunjungi aku dan memberi penghiburan kepadaku. Kunjungan-kunjungannya menyegarkan aku kembali seperti udara yang nyaman, dan ia tidak pernah merasa malu bahwa aku dipenjarakan. Sesungguhnya, pada waktu ia tiba di Roma, ia menemui aku setelah mencari-cari aku dengan susah payah. Semoga Tuhan memberi dia berkat istimewa pada hari kedatangan Kristus yang kedua kali, dan engkau sendiri lebih mengetahui bagaimana ia telah menolong aku di Ephesus. Terima kasih telah menonton!